Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yes, yes, yes gitu ya. Masih semangat ya? Jangan patah semangat walaupun tadi mungkin agak lama gitu ya ibadahnya tapi tetap kita harus semangat dong. Ya kan? Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara satu fasal dalam Alkitab yang kita sudah sering sekali diceritakan. Satu mujizat yang mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lama di gereja sudah sering mendengar mengenai kisah ini atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang petobat baru misalnya ya. Saya baru kembali lagi nih ke gereja. Tapi pasti pernah mendengar mengenai hal ini. Ya yakni kisah mengenai Yesus memberi makan lima ribu orang. Kita buka sama-sama di Markus 6. Markus 6 ayat yang ke-30 sampai ke-44. Tapi agar kita lebih singkat kita mulai ya di ayatnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-32 kita baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-32, Markus 6 ayat ke-32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33. Hanya orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Tiga-empat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tiga-empat. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tiga-empat. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tiga-tujuh. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Tiga-lapan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, lima roti dan dua ikan. Tiga-sebilan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Empat puluh. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang seratus, ada yang lima puluh orang. Empat satu. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Empat dua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Empat tiga. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan empat. Empat terakhir. Yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sudah sering kita bahas. Mungkin di sekolah minggu juga sudah sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Tapi pada sore hari ini saya akan coba melihatnya dalam sisi yang berbeda. Maka saya akan memberi judul pesan pada sore hari ini dengan judul revolusi. Revolusi. Apa yang dimaksud? Karena kita sudah mau mendekat 17 Agustus. Pahlawan-pahlawan revolusi. Artinya pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ini hari ini coklat-coklat sudah kayak ini ya. Pramukah gitu ya. Jadi kalau di bawahnya tentara itu pramukah gitu ya. Jadi dalam semangat itu kita bicara. Ada empat hal yang kita mau kupas bersama-sama dalam kisah ini. Bahwa pertama, poin pertama, kisah ini berbicara mengenai revolusi. Kisah ini mengenai revolusi. Namun kedua, bahwa ini adalah revolusi yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Kedua. Ketiga, bahwa revolusi ini dilakukan oleh orang-orang, oleh revolusioner yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak mumpuni. Dan yang keempat, terakhir, bahwa revolusi ini dimulai atau dilandasi dengan tindakan yang revolusioner. Oke, kita akan bicara mengenai empat hal ini. Poin pertama, bahwa kisah ini adalah mengenai revolusi. Mungkin banyak yang bingung ya, kenapa kisah ini dikatakan sebagai kisah revolusi. Kalau kita baca tadi ya, penggambarannya itu seperti Yesus sedang mengajak banyak orang piknik ke kebun raya Bogor. Kita seakan-akan bisa lihat tadi ya, rumputnya hijau. Kita bisa lihat ada tikar di situ. Mungkin besek, rantang gitu ya. Tapi Bapak Ibu ini tidak bicara mengenai hal itu. Ini tidak bicara mengenai hal itu. Nah, saat Yesus menaiki perahu untuk meninggalkan kota, tadi dikatakan di ayat 32 dan 33, dia mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, ke tempat yang jauh dikatakan. Ketempat di mana orang itu tidak banyak mau datang. Jadi, sungguh aneh kalau banyak orang kemudian menyusul, menyusul ke tempat di mana Yesus mau datang. Karena ternyata Bapak Ibu, kalau kita pelajari tempat di mana Yesus menuju, memang adalah daerah di mana banyak orang-orang yang saat itu dianggap sebagai orang-orang yang memberontak. kepada bangsa Romawi. Jadi, kalau kita katakan ini adalah daerah konflik. Bisa juga dikatakan ini adalah daerah di mana para gerilyawan bersembunyi. Di sini, di tempat di mana Yesus sedang menuju waktu dia mengasingkan diri dengan perahu itu. Di sini adalah tempat di mana orang-orang banyak yang menuntut revolusi. kemerdekaan. Kenapa? Karena sungguh, kita lihat penjajahan Romawi itu sungguh, kalau saya katakan penuh dengan ketidakadilan. Mereka dipajaki. Bahkan bangsa Romawi itu pintar. Mereka tidak pungut pajak sendiri. Yang mereka minta untuk pungut pajak adalah bangsa Yahudi itu sendiri. Makanya pemungut cukai itu sangat dimusuhi di zaman itu. Wah itu kalau kita ketemu pemungut cukai mungkin mau kita apain lah, gak ngerti lah. Tapi bayangin, kamu itu mungut cukai dari bangsa kamu sendiri. Jadi mereka memungut pajak, disuruh orang Yahudi sendiri memungut pajak. Akhirnya setoran harus ada kan ke bangsa Romawi. Dimark up sama pemungut cukai. Dipotong, masuk ke kantong sendiri. Jadi bayangin, betapa mereka itu pengen sekali kemerdekaan. Nah di tempat itu banyak orang-orang zelot. Apa itu orang zelot? Itu orang-orang yang ingin kemerdekaan. Salah satu murid Tuhan Yesus adalah orang zelot. Simon orang zelot. Nah dia datang dari sini. Tempat dimana Yesus sebentar lagi mendarat. Tadi ya, kita sudah baca. Nah orang-orang zelot ini adalah orang-orang yang gak mau bayar pajak. Kenapa? Bagi orang-orang zelot, membayar pajak artinya saya tunduk kepada Anda. Dan kalau saya tunduk kepada Anda, artinya saya tidak tunduk kepada Allah. Maka dia gak mau bayar pajak. Dan mengapa banyak orang-orang zelot yang dikejar, diincar. Makanya bersembunyi. Ya, ke tempat-tempat sunyi seperti dimana Yesus mau berangkat. Dikatakan tadi, ya di akhir dikatakan ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Ada dua pengertian di sini. Ada dua pengertian di sini. Bisa, pengertian yang pertama, bahwa ini 5.000 orang laki-laki, artinya ada sekitar 15.000 bersama-sama. Jadi yang karena dihitung hanya laki-laki, ya perempuannya gak dihitung, ya anak-anaknya gak dihitung. Mungkin 15.000, mungkin 20.000. Tapi ada yang coba menafsirkan hal yang kedua. Bahwa memang di sana itu yang berkumpul hanya laki-laki. Mau ngapain kira-kira 5.000 laki-laki umpul bersama di tempat yang penuh konflik. Memang adalah sumber konflik, gitu ya. Kira-kira mereka mau ngapain? Mereka mau bersekongkol. Eh, 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 ayo, 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 gitu kan. Kumpul-kumpul bareng. Itu ada pemimpin kita. Pemimpin yang mau membebaskan kita. Kira-kira begitu. Di Yohanes 6 ayat 15, jelas disitu. Kalau di Yohanes. Di Yohanes, Yohanes mengatakan bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Di situ ya, ada ya. Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Seperti ini ya, rengas dengklok gitu ya. Di asingkan. Kira-kira begitu. Jadi, jelas. Di sini mereka sedang menuntut terkait revolusi. Bahkan kalau kita baca satu perikop di atasnya, kita tahu kan bahwa Herodes itu sangat kejam. Dia membunuh Yohanes Pembaptis dengan cara yang sangat kejamnya. Jadi, memang keadaan sedang tidak baik-baik saja bagi orang-orang Yahudi di saat itu. Jadi, mereka sedang menginginkan Yesus menjadi pemimpin revolusi mereka. Mereka ingin Yesus menjadi raja mereka. Pemimpin politik mereka. Nah, poin kedua. Cepat ya, senang ya. Cepat, udah poin kedua aja katanya. Tenang, tenang. Tidak secepat yang Anda bayangkan. Oke. Poin kedua. Ini adalah revolusi yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Di ayat 34, Markus 6, kita balik lagi. Markus 6, ayat 34. Dikatakan, saat Yesus melihat sejumlah besar orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kebenar mereka. Saya mau garis bawahi kata-kata ini. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bapak, Ibu, kalau kita lihat ayat ini, kita membayangkan sosok gembala seperti apa? Seperti di Masmur 23. Betul? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Memberi kecukupan, diberikan air, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di sini, Yesus itu bukan sedang bicara mengenai gembala yang itu. Tapi di sini, Yesus sebenarnya sedang mengutip doa Musa. Yang memohon kepada Allah, bahwa sesudah dia, sesudah Musa, di penghujung hidupnya, untuk menunjuk suatu pemimpin bangsa, pemimpin politik, pemimpin militer, untuk bangsa Israel. Lihat di bilangan 27, ayat 16. Ayat 16 dan ayat 17. Bilangan 27, ayat 16 dan 17. Biarlah Tuhan, alah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini, seorang, ayat 17, yang mengepalai mereka, waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan, jangan hendaknya, seperti domba-domba, yang tidak mempunyai gembala. Jadi saat perjanjian lama, bicara mengenai domba, yang tidak punya gembala, sesungguhnya mereka sedang bicara mengenai, pemimpin politik, pemimpin militer, pemimpin suatu bangsa. Nah Yesus, saat Yesus melihat mereka, Yesus sudah tahu, bahwa mereka ini mau, mengangkat aku sebagai, pemimpin politik, pemimpin militer. Mereka mau mengangkat Yesus, sebagai Musa mereka selanjutnya. Sebagai Joshua mereka selanjutnya. Nah jadi saat kita tahu, ekspektasi orang adalah, datang dan menemukan, suatu pemimpin politik, suatu pemimpin militer, gagah, perkasa. Nah tapi, yang Yesus lakukan kepada mereka, justru sangat di luar ekspektasi. Kita balik lagi ke Markus 6. Di ayat yang ke 34 tadi, dikatakan apa? Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mengajarkan apa? Mengajarkan Injil, memberitakan firman. Jadi inilah, respon Yesus justru mengajarkan, memberitakan firman, mengajarkan Injil. Bapak Ibu, Bapak Ibu, gerilyawan, pasukan-pasukan revolusi, di seluruh penjuru dunia, saat mereka datang kepada pemimpin revolusi, dan meminta, ayo dong bebaskan kami, merdekakan kami, maka pemimpin revolusi akan ngapain? Bagikan senjata. Mulai, ayo mulai, latihan pakai senjata. Dan ini terjadi sampai sekarang. Kalau kita tahu kan, mohon maaf, dan tanda kutip, teroris, menginginkan negara yang dipimpin oleh satu agama tertentu, pergi kan? Mereka mulai apa? Latihan pakai senjata. Latihan bikin ledakan, dan lain sebagainya. Di sini, justru Yesus yang dibagikan apa? Firman. Dan memberi mereka makan, memberi mereka roti. Yesus justru malah melatih murid-muridnya untuk membagikan roti justru. Jadi inilah respon Yesus terhadap permintaan orang-orang yang menginginkan kebebasan. Permintaan orang-orang yang menginginkan kemerdekaan. Jadi para sarjana teolog di sini memberi komentar bahwa respon Yesus adalah penolakan bagi cara memperoleh pembebasan yang saat itu sedang berkembang. Jadi Yesus betul-betul menolak cara revolusi orang-orang Zelot yang tadi saya sampaikan. Nah, saat ia memberikan Injil, saat ia membagikan firman, saat ia memberikan roti, apa yang sedang ia katakan? Simbol apa ini? Roti adalah simbol dari karbohidrat. Kalau kita zaman sekarang gitu ya, aduh roti karbohidrat. Kalau dulu belum banyak pilihan makanan itu ya roti. Bahwa roti itu adalah kehidupan. Dia roti melambangkan kehidupan. Jadi Yesus mau mengatakan aku adalah pemimpin revolusi. Namun aku bukan seperti pemimpin revolusi yang lain yang membawa kematian. Aku justru membawa kehidupan. Yesus mau menyatakan bahwa ia membawa kehidupan melalui dua cara. kehidupan melalui firman dan kehidupan melalui perbuatan. Apa maksudnya? Jadi saat ia mulai untuk mengajar dan membagikan roti, ia sedang menunjukkan kepada mereka bahwa firman Tuhan itu sendiri membawa kehidupan. Yesus seringkali mengatakan bahwa firman Tuhan adalah roti kehidupan itu sendiri. Saat Yesus sedang menjawab iblis di Padanggurun. Dia mengatakan bahwa manusia tidak hidup dengan roti saja. Tapi melainkan setiap firman Allah. Di Yohanes 6, ayat 32 dia katakan Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Saya lompat ke ayat 49 Nenek moyangmu telah makan mana di Padanggurun dan mereka telah mati. Ayat 50 Yohanes 6, ayat 50 Inilah roti yang turun dari sorga barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Jadi Bapak Ibu Yesus sedang mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kelaparan dalam hidupnya. There's a hunger ada kelaparan dalam setiap diri manusia yang lebih dalam dari yang namanya kelaparan just money yang mana roti tidak bisa memuaskan. Nah Yesus mau mengatakan kalau kelaparan itu tidak diatasi oleh aku kata Yesus maka kamu akan kelaparan dan kamu akan mati. dan semua revolusi itu yang kamu bayangkan itu tidak akan ada kalau kamu tidak mendapatkan Yesus. Nah kelaparan ini dikatakan oleh filsuf hebat di zaman abad ke-20 namanya John Paul Sartre. Nah ini kalau yang belajar politik belajar filsafat pasti tahu mengenai Sartre. Bacanya gimana sih? Sartre. Coba ada gak? Nah disini ya dia bilang gini that God does not exist I cannot deny karena dia atheist ya. Tuhan tidak ada saya gak bisa bantah kata dia. Tapi keseluruhan hidupku aku lapar aku haus akan Allah. Nah itu aku gak bisa lupakan. Bahwa ada satu kelaparan dari manusia kata satu yang tidak akan bisa dipuaskan yakni kelaparan akan Allah itu. Nah dia mengatakan dia tidak percaya Allah tapi dia lapar akan Allah. Nah Yesus itu bicara mengenai hal ini. Disini Yesus bicara bahwa kelaparan yang dirasakan oleh Sartre ini itu bisa dipuaskan oleh Firman. Nah kedua dikatakan ia membagikan kehidupan dengan perbuatan. Perbuatan apa ini? Kalau kita lihat ya cara cara Yesus membagikan roti. Suatu yang mujizat. Betul? Lima roti dua ikan bisa sisa dua belas keranjang. Ini suatu mujizat perbuatan ajaib. Tapi saya mau coba kita sama-sama pikirkan apa sih arti mujizat? apa sih arti mujizat? Dan kenapa Yesus melakukan mujizat? Pernah gak kita berpikir mengenai hal ini? Apa itu mujizat dan kenapa Yesus melakukan mujizat? Kita hidup dalam masyarakat dimana saat seseorang melakukan hal yang mengagumkan motivasinya apa? Ya agar dia dikagumi. Kan gitu? Mungkin hati kita hati kecil kita menganggap Yesus juga kadang-kadang seperti itu. Yesus melakukan mujizat karena mengatakan oh aku hebat oh lihat kuasaku lihat mujizatku keren gak? Tapi bukan itu yang ingin Yesus katakan. Sesungguhnya membagi-bagikan roti itu bukan hal yang paling keren yang bisa Yesus lakukan. Ada orang marketing disini? Ada orang yang belajar marketing? Belajar pemasaran? Bukan arwah pemasaran ya? Kalau kita orang marketing tahu nih Yesus punya kuasa mujizat yang luar biasa kuasanya gak terbatas kita ngapain? Kita bilang ke Yesus Yesus gitu ya Yesus kamu terbang kamu keliling-keliling nanti orang-orang semua melihat keren tepuk tangan atau sambil terbang kamu ciptakan bola api kamu bakar pasukan-pasukan Romawi keren tapi apakah itu yang Yesus lakukan? Enggak tidak dia gak pernah melakukan hal-hal itu karena mujizatnya bukan hanya soal menunjukkan kuasanya yang besar bukan namun sesungguhnya Yesus sedang memulihkan restore restoration kita melihat mujizat sebagai tontonan bahwa ini bukan sesuatu yang natural ini luar biasa ini alam di luar alamiah itu sesuatu yang natural tapi saya mau kutip satu teolog berkebangsaan Jerman namanya Jürgen Maltmann Jürgen Maltmann dia mengatakan begini Jesus healings are not supernatural miracles in a natural world they are the only truly natural things in world that is unnatural demonized and wounded jadi apa yang Yesus lakukan itu suatu hal yang biasa natural untuk dunia yang dunia ini yang sudah berubah saya sampaikan dunia ini sedang turun spiraling down berputar turun ke bawah nah justru mujizat Yesus mau mengembalikan kemana ke awal ciptaan waktu alam waktu alam menciptakan dunia ada yang namanya sakit penyakit gak ada ada yang namanya ketidakadilan gak ada gak ada namanya kelaparan tidak ada yang namanya kebutaan lumpuh kemiskinan penyakit kematian gak ada jadi mujizat Yesus menunjukkan kuasanya yang memulihkan kepada ciptaan Allah yang sesungguhnya yang sesungguhnya dan mujizat Yesus bukan hanya bicara ke yang sebelumnya awal dimana Allah menciptakan tidak tapi juga menunjuk kepada keadaan kita ke depan keadaan kita ke depan ke masa dimana ada langit baru dan bumi baru ya tadi gimana disana ada sukacita selama-lamanya gak ada yang namanya kesedihan disana ada sukacita selama-lamanya jadi menunjuk ke depan dimana tidak ada kematian tidak ada kelaparan nah harapan akan masa depan itu itulah roti kehidupan buat kita itulah roti kehidupan buat kita menghadapi dunia yang sekarang ini ya nah kalau kita bicara sama orang-orang yang sekuler di luar gereja di luar kepercayaan orang-orang yang tidak beriman mereka juga berjuang melawan penyakit melawan kemiskinan melawan ketidakadilan tapi mereka melihat hal itu sebagai hal yang natural hal yang biasa jadi saya bingung sama orang-orang yang berada di luar iman kenapa karena mereka berjuang tapi mereka mengatakan bahwa oh itu semuanya memang sudah ditakdirkan kita disini kan kecelakaan karena big bang nah kenapa terus kamu mengeluh kalau ada kemiskinan ada kesakitan ada kematian justru kita sebagai orang-orang yang beriman kita paham bahwa kita tidak diciptakan seperti itu dan pada nanti disana suatu saat kita akan bersama-sama dengan dia di langit baru dan bumi baru nah jika kita mengalami firman Tuhan ini kita akan dikuatkan melalui contoh perbuatan yang Yesus lakukan kalau kita bisa berpikir seperti itu barulah kita adalah bagian dari revolusi itu yang ketiga poin saya yang ketiga tadi bahwa ini dilakukan oleh para revolusioner yang sepertinya tidak cakep atau tidak mumpuni tidak cakep atau tidak mumpuni kalau saya kemarin baru saja minggu lalu ini bikin pelatihan bikin conference bikin seminar waktu saatnya makan siang kayaknya bagus juga kalau kita menghemat makan siang sendiri-sendiri bawa dari rumah silakan beli sendiri kalau kita ada acara kayaknya enak begitu deh panitia gak keluar uang gak usah repot mesen catering dan lain sebagainya kira-kira itu yang dipikirkan oleh murid-murid tadi ya kita baca ya udah malam udah malam Yesus gimana ini di A35, A36, A37 udah suruh mereka pergi cari makanan sendiri-sendiri di desa dan di kampung-kampung di sekitar ini tapi lihat perkataan Yesus di Markus 6, A37 dikatakan kamu harus memberi mereka makan emphasize-nya penekanannya adalah di kamu harus memberi mereka makan kamu disini murid kemudian kalau kita jawab lagi ini 200 dinar gimana sih itu kan gaji 4 bulan orang dan lain sebagainya artinya apa murid mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan mustahil untuk dilakukan tapi inilah poin Yesus Bapak Ibu bahwa Yesus mau mengatakan misi revolusi Yesus adalah hal yang mustahil adalah hal yang mustahil dan justru karena kita melihat itu mustahil justru karena kita melihat hal itu mustahil kita lakukan kita menjadi layak untuk melakukan hal itu Bapak Ibu Yesus bisa saja membuat makanan itu muncul seperti Harry Potter seperti di film Harry Potter itu ada yang namanya Dumbledore setiap akhir ini ceritanya setiap akhir tahun dia akan bilang kumpul di aula gitu kan tring makanannya ada apakah ini yang Yesus lakukan enggak ya Yesus memakai siapa Yesus memakai murid-murid yang tahu bahwa makanannya enggak cukup dan murid-murid tahu mereka enggak mampu melakukan itu kalau tanpa mujizat dari Yesus hanya saat murid membagikannya maka mulai Yesus membuat mujizat melalui murid-muridnya Bapak Ibu Yesus mau mengatakan apa yang aku mau kamu lakukan di dunia ini misi revolusioner ini adalah misi yang mustahil kamu lakukan butuh suatu mujizat untuk melakukannya kira-kira Bapak Ibu kalau kita keluar sekarang ya selesai ibadah ini kita keluar aduh yuk kita mulai deh kita bicara mengenai Injil kayaknya kok berat banget ya berat banget kayaknya mustahil untuk kita lakukan nah justru karena kita anggap mustahil untuk kita lakukan maka disitu diperlukan kuasa Allah diperlukan kuasa Allah jadi semua masalah keterbatasan halangan kemustahilan kita tidak hanya harus melakukan apa yang Yesus perintahkan meskipun semua itu bukan meskipun ada halangan rintangan kita harus melakukan bukan hanya itu ya tapi itu adalah syarat untuk kita bisa melakukannya syarat untuk kita melakukannya hanya yang tidak mumpuni menjadi cakap dan mumpuni dihadapan Allah jadi kalau kita merasa kita bisa melakukannya justru kita tidak dipakai untuk menjadi orang-orang yang fusioner tapi karena kita bergantung pada kuasa Allah pada mujizat yang Yesus lakukan saya waktu saya mendalami hal ini saya ingat dokter Paul itu kan selalu kan ngomong kepada kita saya gak tahu gereja itu dibiayai dengan apa hanya bergantung pada Tuhan ya ini benar-benar seperti ini jadi puji Tuhan kita berada dalam gereja yang tepat amin keempat dan yang terakhir bahwa segala sesuatu kegiatan atau segala sesuatu semangat revolusi dimulai dari suatu tindakan yang revolusioner Bapak Ibu semua revolusi dimulai dari suatu tindakan Indonesia sumpah pemuda misalnya atau kalau kita bilang revolusi Perancis ada yang namanya storm to Bastille penyerbuan penjara Bastille nah revolusi biasanya dimulai dengan tindakan kekerasan memang revolusi ini juga yang Yesus lakukan loh 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 gitu kan tadi katanya Yesus ya revolusinya membawa kehidupan kehidupan iya kehidupan untuk kita kehidupan untuk kita apa tindakan revolusioner yang memulai revolusi ini kita lihat sama-sama di ayat yang ke 41 jadi ini kuncinya dikatakan dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu ia menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya saya mau garis bawahi di kata-kata mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti Bapak Ibu kata-kata yang sama kemudian diulang di Markus 14 ayat 21 Markus 14 ayat 21 saat Yesus berada dalam perjamuan terakhir dikatakan di Markus 14 ya one of ayat 22 ya dikatakan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya Yesus mengatakan kepada mereka yang membuat yang mau membuat dia menjadi raja engkau mau Musa yang memberi engkau makan di Padanggurun engkau mau Musa yang membebaskan engkau dari perbudakan engkau mau Musa yang baru Joshua yang baru namun aku ini bukan hanya Musa yang baru I am the ultimate Moses aku adalah yang lebih dari Musa dia mau katakan aku datang untuk melakukan pembebasan tapi itu bukan hanya pembebasan dari perbudakan Mesir bukan hanya perbudakan dari Romawi bukan tapi perbudakan dosa dan kematian Bapak Ibu Yesus mau mengatakan begini aku akan melakukan pembebasan itu di atas kayu salib dari atas salib ia melihat orang-orang yang menyalibkannya dia mengatakan Allah Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat lalu dia mati dengan kata lain ia mengucap berkat lalu terpecah lalu hancur Bapak Ibu Bapak Ibu saat Yesus berada di atas kayu salib dia melakukan hal ini dia mengucap berkat lalu terpecah lalu hancur terpecah dan saat engkau saat kita semua melihat ia mengucap berkat dan terpecah sebagai ganti kita dan sebagai contoh bagi kita maka kita akan menjadi orang-orang yang membawa api revolusi itu tadi ya saya katakan sebagai ganti kita dan sebagai contoh untuk kita apa maknanya ya kalau kita melihat ia terpecah menggantikan kita kita melihat sebongkah roti Bapak Ibu kita lihat sebongkah roti mungkin bukan roti yang ada di ini kita lihat sebongkah roti yang agak besar misalnya kalau roti itu tetap utuh tidak terpecah maka kita tidak bisa makan roti itu harus terpecah baru kita makan kalau roti tidak terpecah kita tidak bisa makan justru kita yang akan mati kita yang akan hancur terurai-berai dalam tanah kan gitu kalau kita mati nah tapi kalau roti terpecah maka kita yang menjadi utuh dapet ya poinnya kalau roti terpecah kita bisa makan kita menjadi utuh nah jadi antara roti atau kita antara Yesus atau kita jadi Yesus adalah roti itu yang harus hancur terpecah-pecah agar kita tetap hidup Bapak Ibu saat kita melihat bahwa kita diselamatkan atas apa yang Yesus lakukan bukan yang kita lakukan bahwa kita dapat diadopsi karena kasih karunia bahwa Yesus mengasihi kita unconditional selamanya Yesus mengasihi kita itulah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan yang mengubah kita dari dalam dan saat kita melihat Yesus sebagai contoh bagi hidup kita bahwa ia memberkati mereka yang menyalibkannya lalu hancur terpecah itu baru seorang revolusioner kalau kita ambil semangat ini revolusi itu kan artinya memutar balikan keadaan secara cepat kalau kita ambil semangat ini saya percaya kita akan memutar balikan komunitas kita memutar balikan kebudayaan di sekilin kita dan hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu tapi berkorban bagi orang lain berkorban bagi orang lain bukan hanya bagi orang yang kita nyaman kok karena ini geng gua gitu ya ini kita punya kesamaan bukan tapi bagi orang yang kita gak nyaman bahkan tadi dokter Paul sudah tekankan bukan kita lihat siapa dia bukan nah sama sama seperti Yesus bahkan bagi mereka yang bahkan bertolak belakang bagi dirinya nah satu hal lagi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan seorang pejuang revolusi mengambil kekuasaan mengambil kekuasaan dalam nama pemimpin revolusinya tapi justru kalau kita di dalam gerakan revolusi Yesus ini kita akan kehilangan kekuasaan perhatikan seorang revolusioner biasanya dia mengambil kekuasaan atas nama pemimpin tapi kalau dalam gerakan revolusi Yesus kita kehilangan kekuasaan dalam nama dia dengan apa dengan melayani menjadi hamba bagi satu sama lain saya kasih contoh tiga aja memberi 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 rame kan sekarang perpuluhan saya lihat buka dimana-mana semua orang ngomongin soal perpuluhan soal memberi Bapak Ibu waktu kita memberi waktu kita memberi perpuluhan 10% 15% 20% dari apa yang kita dapatkan bukankah kita kehilangan kekuasaan apalagi zaman sekarang dimana ekonomi aduh kayaknya lagi susah banget tapi itu yang Yesus katakan kita harus kehilangan kekuasaan kalau kita gak mau gak mau seperti itu kita sama aja sama problema semua orang yang di luar jadi ayo jangan aduh susah sih ya debat ini debat itu tapi ini kita lihat prinsipnya Bapak Ibu kalau kita beri perpuluhan kita kasih SOW pada gereja bukankah itu memberkati komunitas kita ingat submisi kita yang keempat gereja kita membangun komunitas sosial program sosial dan memang orang-orang yang kehilangan kekuasaan ini berada dalam kondisi yang lemah yang rentan vulnerable memang betul tapi memang inilah bagian dari revolusi Yesus bukan mengambil kekuasaan sekali lagi kerja sekaya-kayanya apa bedanya kita sorry ini kita harus pahami dalam hubungan kalau kita ada masalah sama orang mungkin dia yang salah mungkin dia yang salah atau mungkin kita yang salah kalau kita bagian dari revolusi Yesus apa yang kita lakukan kita minta maaf terlebih dahulu kayaknya kita lemah banget kita rentan banget keadaan kita memang itu memang begitu kita work things out sama dia kita bahkan kita layani kalau perlu apa permasalahannya terus kita memang seperti itu Bapak Ibu dan terakhir contohnya dalam karir jangan bohong deh sama saya maaf ya seharusnya kita bisa kerja lebih banyak kalau enggak selasa ke live group kami sedengerin kotbah Sabtu dua syafaat mungkin aja kita jadi orang yang lebih sukses maaf ini kita ngomong ya tapi sekali lagi kita bicara soal kehilangan kekuasaan kehilangan kekuasaan kita berada dalam posisi yang lemah dan rentan tapi kalau kita tidak melepaskan posisi itu kita tidak melepaskan kekuasaan kita kita enggak akan ada dalam gerakan revolusi Yesus jadi kalau saya tanya siap revolusi bersama Yesus kayaknya berat banget jawabannya siap revolusi bersama Yesus kita berdoa kita siap jangan berbohong juga bahwa memang enggak ada lagi kekhawatiran dalam diri kita maka dari itu kita perlu kekuasa pembebasan dari Yesus amin jadi jika ada diantara kita disini masih ragu masih ragu kayaknya aku enggak pernah melakukan semangat revolusi itu tapi ingat ingat bahwa dia mengatakan akulah roti itu dia bukan seorang guru yang mengajarkan kamu untuk menyelamatkan diri sendiri bukan tapi dia adalah keselamatan itu sendiri Yesus telah menjalankan kehidupan yang seharusnya engkau jalankan sudah mati dimana seharusnya engkau mati dipecahkan untuk memberi engkau hidup untuk menangkap semangat revolusi ini bukan hanya berusaha menjadi seperti dia bukan tapi melihat apa yang dia lakukan dan berkata kepada Allah terimalah aku karena apa yang Yesus telah lakukan maka hal itu akan mengubahkan hidup kita dari dalam Bapak Ibu ada juga yang mengatakan aku sudah menangkap nih semangat revolusi Yesus sudah coba buat melakukannya tapi kok ya berat banget gitu ya rasanya aku enggak mampu tapi ingat bahwa hanya yang merasa tidak mampu yang akan dimampukan amin amin mari kita untuk kepala kita berdoa kami mengencap syukur Bapak sekali lagi engkau memberikan kepada kami peneguhan atas karya keselamatanmu di atas kayu salib kami terima itu Tuhan menjadi semangat bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari pulang dari tempat ini Tuhan kami mau membawa semangat itu Tuhan dan membagikannya kepada siapapun yang kami temui hal ini kelihatannya sulit Tuhan tapi kami percaya engkau memampukan kami dengan kuasa mujizatmu terimalah saat ini berkat daripada Allah Bapak cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus dan penyertaan yang manis oleh roh kudus kami terima dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin puji nama Tuhan sampai kita ketemu di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati